Jadi negara membayar 515 miliar untuk kontrak yang tidak ada dasarnya. Barang yang diterima dari Navayu sebagian besar diduga seluruh dupat. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak kagal paham. Dan disebutkan oleh Ria Mizard, Kejagung tinggal panggil Jokowi sejauh mana keterlibatannya. Menteri Pertahanan periode 2014-2019, Ria Mizard, Ria Kudu mengungkap bahwa dirinya mendapatkan perintah langsung Presiden Jokowi Dodo untuk menyelamatkan slot orbit 123 derajat Pujur Timur yang akhirnya menjadi kasus dugaan korupsi dan kini tengah dilakukan penyidikan oleh Kejaksaan Agung. Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional Adib Miktahul berpendapat guna membuat terang-benderang peristiwa dugaan korupsi penyewaan satelit pada Kementerian Pertahanan ini, Hobbs Adiaksa hanya tinggal menganggil Presiden Jokowi itu. Tinggal dipanggil saja Presiden sejauh mana keterlibatannya, kata Adib kepada kantor berita politik RML pada selasa sore 18 Januari. Adib berkeyakinan Jokowi senang jika dirinya dipanggil untuk memberikan keterangan, karena menurut Adib momen itu bisa dipakai oleh Ayahanda Gibran Rangabuming dan juga Kaisang Pangharap sebagai sebuah ajang pembuktian bahwa dirinya itu bersih. Kalau bersih kenapa risih? Tandas Adib Terkait kasus ini, Adib sangat berharap Kejaksaan Agung betul-betul melakukan penegakan hukum yang profesional tanpa intervensi politik dengan mengusut siapapun yang terlibat. Jangan sampai demi menjaga kedaulatan negara di udara ini menjadi alasan untuk melanggar hukum. Ini demi komitmen hukum tegas sesuai perintah Presiden. Mau orang dekat Presiden misalnya, kalau memang ada indikasi dan nantinya terbukti ya harus diseret. Tambah Adib menekankan. Sebelumnya, RIMA Mizar menyampaikan bahwa ada saat itu Presiden Jokowi mengeluarkan diskresi untuk menyelamatkan slot orbit 123 derajat bujur timur. Gendati Kemhan belum memiliki anggaran saat memanfaatkan slot yang berada di atas pulau Sulawesi itu. Namun, Kemhan terus tetap menyewa satelit demi menyelamatan slot orbit sebagaimana perintah dari Jokowi. Sebelumnya diberitakan bahwa Kejaksaan Agung tengah mengusut perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan satelit di Kementerian Pertahanan pada tahun 2015. Dugaan korupsi tersebut mengarah pada penyewaan satelit kepada pihak swasta. Dugaan tindak pidana korupsi pengadaan satelit slot orbit 123 derajat bujur timur pada Kemhan tahun 2015. Jadi ini kita telah melakukan penyelidikan terhadap kasus ini selama satu minggu. Kata Jaksa Agung Muda, tindak pidana khusus Jambitsus Febri Ardiansyah dalam konferensi persi yang disiarkan melalui YouTube Kejaksaan RI pada Jumat 14 Januari yang lalu. Febri juga menjelaskan Kemhan RI melaksanakan proyek pengadaan satelit untuk membangun Satuan Komunikasi Pertahanan atau Satkomhan pada PRD 2015. Kemhan kemudian melakukan kontrak dengan pihak swasta yaitu Airbus dan juga Navajo. Sekarang yang menjadi masalah dalam proses tersebut, kita telah menemukan ada beberapa perbuatan melawan hukum, yaitu salah satunya bahwa proyek ini tidak direncanakan dengan baik. Salah satu indikator penguat adanya perbuatan melawan hukum, pihak Kemhan RI pada saat itu melakukan kontrak sewa meskipun anggarannya tidak ada dalam daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA. Lalu, Febri juga mengungkapkan kejangkalan dalam penyewaan satelit pada PT Avanti Communication Ltd. Kemhan melakukan penyewaan itu untuk membangun Satkomhan sekaligus mengisi kekosongan pengelolaan slot orbit 123 derajat ujur timur. Kalau dilihat dari peraturan International Telecommunication Unition, negara yang telah mendapatkan hak pengelolaan akan diberikan waktu 3 tahun untuk mengisi kembali slot orbit. Dalam arti lain, masih ada tenggat waktu bagi Indonesia untuk mengisi kekosongan itu. Tetapi, pihak Kemhan RI buru-buru ingin mengisi kekosongan tersebut dengan menyewa satelit dari PT Avanti. Tapi, dilakukan penyewaan sehingga di sini kita lihat ada perbuatan melawan hukum. Begitu ujarnya. Febri juga mengungkapkan bahwa satelit yang sudah disewa itu ternyata tidak dapat berfungsi. Ini dikarenakan spesifikasinya tidak sesuai dengan yang sudah ada. Dalam proses penyelidikan, Kejagung sudah berkoordinasi dan juga berdiskusi dengan sejumlah pihak untuk menguatkan alat bukti. Salah satunya dengan auditor dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP untuk mendapatkan laporan hasil audit dan dokumen pendukung lain. Kejagung juga sudah memeriksa 11 orang saksi, baik dari Kemhan maupun dari pihak swasta. Karena semua alat bukti dinilai cukup, Kejagung memutuskan untuk menaikkan perkara tersebut ke tahap penyidikan. Sehingga surat perintah penyidikan diterbitkan pada tanggal 14 Januari, nomor print 08, jadi kita sudah lakukan penyidikan dan ini jadi prioritas penyelesaian bagi kita. Mahfud MD ungkap adanya dugaan penyalahgunaan kewenangan di Kemhan pada 2015, rugikan negara hingga Rp800 miliar. Menko Pelukang, Mahfud MD mengungkapkan adanya dugaan penyalahgunaan kewenangan yang terjadi di lingkungan Kemhan pada tahun 2015. Agiwat penyalahgunaan kewenangan itu, negara terancam rugi sekitar Rp800 miliar. Mulanya Kemhan ingin membangun satelit komunikasi pertahanan, Kemhan lalu meminta kepada Kemenkominfo untuk bisa mengisi kekosongan pengelolaan slot orbit 123 derajat bujur timur sehingga dapat membangun Satkomhan. Kemhan lantas membuat kontrak dengan PT Avanti Communication Limited untuk menyewa satelit Artemis pada 6 Desember 2015. Pada saat pembuatan kontrak itu, Kemhan ternyata tidak memiliki anggaran untuk membayarnya. Kontrak-kontrak itu dilakukan untuk membuat Satkomhan, satelit komunikasi dengan nilai yang sangat besar padahal anggarannya belum ada, kata Mahfud dalam konferensi pers yang disiarkan melalui YouTube Kemenkopol Hukam. Karena belum ada pembayaran sewa yang masuk, maka PT Avanti menggugat Kemhan ke London Card of International Arbitration pada 9 Juli 2019. Asalnya pengadilan tersebut menjatuhkan putusan negara harus mengeluarkan pembayaran untuk sewa satelit Artemis dengan biaya arbitrase, biaya konsultan dan biaya fueling satelit sebesar Rp515 miliar. Bukan hanya dengan PT Avanti, Kemhan saat itu juga melakukan kontrak dengan Navajo, Airbus, Detente, Hogan Lovell, dan juga telah satelit dalam kurun waktu 2015-2016. Mahfud menerangkan kalau pihak Navajo juga telah menandatangani kontrak dengan Kemhan, menyerahkan barang yang tidak sesuai dengan dokumen Certificate of Performance, namun tetap diterima dan ditandatangani oleh pejabat Kemhan dalam kurun waktu 2016-2017. Akhirnya Navajo mengajukan tagihan sebesar Rp16 juta USD ke Kemhanhan, namun pada saat itu pemerintah menolak untuk membayar. Akibatnya Navajo menggugat ke pengadilan arbitrase Singapura. Berdasarkan putusan pada 22 Mei 2021, pengadilan arbitrase Singapura memerintahkan Kemhan untuk membayar Rp299 miliar kepada Navajo. Kata Mahfud, Kemhan juga bisa berpotensi kembali ditagi pembayaran oleh perusahaan lain yaitu Airbus, Detente, Hogan Lovell, dan juga Telesat karena sudah menandatangani kontrak sewa. Mahfud menerangkan kalau pemerintah sudah mengadakan rapat beberapa kali untuk membahas masalah tersebut. Ia juga sudah menemui mantri dan juga lembaga terkait termasuk melaporkan pada Presiden Jokowi. Presiden memerintahkan untuk meneruskan dan menuntaskan kasus tersebut. Dengan demikian, Mahfud saat ini sudah berkoordinasi dengan Kejagung untuk menyelidiki pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kontrak itu ataupun pihak Kejaksaan Agung sudah melakukan penyelidikan dan akan masuk ke tahap penyelidikan. Terima kasih telah menonton!